Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Tengah mengevakuasi seekor orangutan yang berkeliaran di kebun warga Desa Batuah, Kabupaten Kota Waringin Timur. Petugas sempat kesulitan menangkap primata ini karena berulang kali kabur dan bersembunyi di dalam semak belukar. Setelah beberapa saat, orangutan jantan ini akhirnya dilumpuhkan petugas dengan tembakan bius. Selama lima hari di dalam kebun, orangutan telah menghabiskan ratusan buah durian. Selain itu, warga juga khawatir orangutan akan menyerang anak-anak karena menjadi tontonan. Usai dievakuasi, petugas membawa satwa yang dilindungi ini ke kantor BKSDA Kalimantan Tengah, SKW 2 Pangkalan Bun, untuk observasi lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!